Hai ini lagi di gudang sama Mr. God yang lagi megang-megang jenggot jadi dia selalu pegang jenggotnya kalau dia nggak megang jenggotnya dia selalu hilang ya inspirasinya makanya dia saya juluki Mr. Jenggot kalau dia nggak pegang jenggotnya dia apa pikirannya ngelantur gitu jadi yang membuat dia tenang itu megang jenggot ya makanya dia namanya Mr. Jenggot ya makanya dia juga mengakui sih katanya betul-betul sekarang hari ini saya sama Mr. Jenggot ini menarik kembali ke ikan lama nah ini kan dulu ikan lama itu ikan super lama itu nanti saya akan ajarin juga sih ini cuma konten-konten pembelajaran standar ya pembelajaran tentang memori ya menarik kembali ikan lama seperti ini ikan seperti ini aku perat nih yang kata orang itu style Thailand Thailand style gitu ya sebenarnya aslinya ya 100% Indonesia ya dari tempat kita sih dari Joggy Weda Genetical Pump sih ya tempat-tempat ikan seperti ini sekarang diakui di Vietnam katanya Vietnam style ya tapi nggak apa-apa ya kan mereka juga punya hak untuk mengatakan Vietnam style ya karena banyak orang belum mengerti jadi asal-masalnya ya dari tempat saya ya Joggy Weda Genetical Pump ini kami menarik kembali ini warna-warna lama karena ini perlu untuk menarik kembali warna lama untuk memperbaiki genetika yang sekarang yang sudah sudah terlalu jauh ditarik maka kita harus mengambil kembali sekali lagi nge-cross kembali ke bawah supaya ikan-ikan yang sekarang udah mencapai F13-14 itu dia nggak terlalu letih ya ibaratnya terlalu letih itu nah ikannya nggak lemah jadi kita harus tarik kembali ke genetika awalnya kalau seandainya terus kita lanjutkan ke 14-14-15 dan seterusnya ikan itu akan mudah lemah lelah ikannya dan nggak terlalu strong ya jadi kita harus tarik kembali ke bawah ini genetika-genetika lama ya Uber FCCP ya istilah yang sekarang ya kalau saya sih nggak melarang orang mengatakan itu style mereka ya itu punya hak sendiri ya temannya aslinya ya pasti dari depan kita ini juga ini contohnya seperti ini ini F13 nih F13 ini F13 itu harus kita tarik kembali ke asal-usul mereka mau di cupang yang genetika lama yang jenis Cooper boleh mau jenis-jenis Dragon boleh ya terserah kita mau mainnya ke arah mana ya ini ini bagus nih sepertinya bagus sekali nah karena kalau dari pembelajaran saya selama hampir 30 tahun ini lebih dari 30 tahun saya sih mengatakan kalau di Cooper itu adalah kunci dari warna ya karena Cooper itu dia bisa memberi warna hitam abu hijau biru putih mereka bisa keluar warna-warna unik ya jadi saya selalu mencoba di meng-crossingnya ke genetika lama ya di Cooper itu bagi saya itu adalah kunci dari warna ya karena Cooper itu dia punya genetika yang agak sedikit permanen ya dibandingin yang lain ya ini dua ekor udah bisa nih ya bisa lah bisa nih satu dua dua ini ngandalan saya untuk kedepannya ini agak boleh juga lah nih ini harus dikembalikan ke nenek moyang ya kalau enggak ikan bisa apa ya dia gampang sakit ya kalau kita teruskan ke app-nya app-nya dilanjutin terus ya gampang sakit jadi intinya sih harus kita back kembali ya ke belakang supaya yang lebih kuat darahnya yang enggak gampang sakit ini anak-anakannya ya biasanya dia mudah-mulai nampak sakit lemah dan udah udah mati anak-anakannya jadi kita harus bisa pintar-pintar lah kita harus menggunakan crossnya ya ya nanti saya kasih pembelajaran yang lain lagi sih banyak masih ada wah kalau mau dibuat sih ratusan konten ya kalau mau di mau dijelasin tapi pelan-pelan ya kita lakukan setahap demi setahap selangkah demi selangkah oke gitu aja ya besok-besok kita lakukan konten lagi yang lain-lain ini juga stok-stok saya di gudang buang banyak ni oke 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 Terima kasih.